jadi doa itu akan dikabulkan oleh Allah cepat atau lambat jadi gak mesti kita doa sekarang doa dikabulkan sekarang, tidak untuk membaca hadis selanjutnya di halaman 44 kata Nabi SAW kata Nabi SAW tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan menurunkan Allah akan memberi baginya salah satu dari tiga kemungkinan yaitu doa itu akan segera dikabulkan atau Allah menyimpan untuknya di akhirat atau Allah menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya maka para sahabat radiyallahu ajmain menyahud jika demikian kita memperbanyak doa atau minta kepada Allah maka beliau mengatakan Allah lebih banyak memberikan pahala hadis ini Hassan Sohih, Rewet Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adubul Mufraat, Al-Hakim dan yang lain dari sahabat Abu Said Al-Khudri jadi apabila seorang muslim berdoa kepada Allah maka selama doanya tidak ada dosa seperti apa ada dosa dia berdoa ya Allah dia temannya ya Allah hancurkan dia ya Allah celakakan dia ini dosa, tidak boleh mendoakan kecelakaan kepada seorang muslim tidak boleh dosa tidak boleh makanya tidak boleh dia berdoa yang ada dosa atau memutuskan serah ya Allah jangan saya temukan lagi dengan saudara saya selama-lamanya tidak boleh ini memutuskan serah selama doa itu tidak ada dosa dan selama doa itu tidak memutuskan serah maka Allah akan berikan tiga tiga kemungkinan pertama doanya akan disegerakan itu yang pertama yang kedua Allah simpan nanti di akhirat karena setiap doa yang dilakukan dengan ikhlas dan itibat mendapatkan ganjaran terus dapat pahala disimpan di akhirat yang ketiga Allah akan hilangkan dari kejelekan yang semisalnya kejelekan yang semisalnya jadi penyakit yang berat maka dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berat